Pedang sinar mas jelit 33. Kengki berdiri terpaku tangan kanannya tergantung di belakang, tangan kiri menjambak-jambak rambut, rasa nyeri punggungnya berdenyut-denyut. Lebih baik ku tinggalkan saja dia, ia termenung. Akan tetapi, apa jadinya kalau ditinggalkan? Dia akan kelaparan atau akan terjatuh ke dalam tangan orang yang takkan membiarkan saja wanita cantik ini tidak diganggu. Pula, ia sendiri sudah tidak punya apa-apa, diusir mentah-mentah oleh keluarga Tio, karena perempuan celaka ini, pikirnya. Tiba-tiba ia mendapat pikiran yang amat baik. Mengapa tidak? Aku dapat membalasnya, juga menolongnya, dan menolong diriku sendiri. Kengki tersenyum. Kau, kalau aku tidak mengingat akan, kandunganku ini, aku lebih baik mati menyusul ayah bundaku, khusah, sudahlah, adikku yang baik. Jangan putus asa, dunia masih terang, hidup masih panjang. Biada orang-orang jahanam seperti keluarga Tio terutama sekali toswi pemuda keparat itu, cepat-cepat mampus dimakan iblis di hari tahun baru ini. Angkat muka, kuilian, musim semi telah tiba, kau tidak boleh bermuram durja, rezeki akan pergi menjauhi kita kalau kita tidak menyambutnya dengan wajah berseri, kuilian merasa berterima kasih sekali. Alangkah baiknya hati kengki sambil memegang tangan pemuda itu erat-erat, ia melangkah maju, penuh harapan untuk masa depan. Gantwako, hidupku selanjutnya hanya mengandalkan kepadamu saja, katanya lemah. Kau tertimpa bencana oleh karena aku, dan kau tidak sakit hati malah kau bersiap menolongku, alangkah mulia hatimu, ahaha, jangan berkata demikian. Kita kan senasib, asal selanjutnya kau taat kepadaku, ku tanggung kau akan mendapat tempat dan kedudukan yang baik, maka berjalanlah dua orang itu, di hari tahun baru, di tempat sunyi sepi, menuju ke timur ke arah matahari, menyongsong terbitnya raja sehari. Kuilian yang hatinya masih terluka oleh karena dikecewakan kepercayaannya terhadap manusia itu, kembali menerima pukulan batin yang hebat. Tadinya ia percaya penuh kepada kengki, menggantungkan harapannya kepada pemuda ini yang ia anggap seorang yang semulia-mulianya. Akan tetapi apakah yang terjadi? Ketika mereka tiba di kota Kunsan, kengki bilang bahwa dia mempunyai seorang bibi di kota ini. Dengan segala senang hati kuilian mengikuti kengki mampir di rumah bibinya itu. Ternyata bibi dan kengki itu seorang janda yang sudah setengah tua, ramah-tamah sekali, agak genit, rumahnya teratur rapi dan bersih, penuh bunga-bunga dan di situ kuilian bertemu dengan empat orang wanita muda yang cantik-cantik pulasan. Sikap mereka yang genit, bedak dan gincu tebal itu membuat kuilian merasa tidak enak dan tidak senang. Akan tetapi oleh karena bibi kengki itu menyatakan bahwa empat orang wanita itu adalah anak-anaknya, kuilian menelan kesebalannya dan bersikap halus dan ramah. Di luar pengetahuan kuidan, kengki telah main metu dengan perempuan setengah tua itu. Perempuan itu tersenyum-senyum, kemudian mempersilahkan kuilian mengasuh di ruangan dalam. Mengasuhlah dulu, adikku. Aku ada urusan penting sekali di sebuah kantor di kota ini, urusan pembelian rumah. Kalau sudah selesai, tentu aku akan datang menjemputmu, kuilian yang sudah percaya penuh kepada pemuda ini, tentu saja menurut, bahkan damdiam ia berdoa semoga pemuda itu segera berhasil dalam usahanya mencari rumah tinggal. Dan dia merasa senang diperbolehkan mengasuh di dalam sebuah kamar seorang diri, di mana ia baringkan tubuhnya yang lelah dan sebentar saja ia tertidur nyenyak. Hari telah sore ketika kuilian terjaga dari tidurnya, ia terjaga karena suara ribut-ribut dan ketika ia membuka matanya, ia melihat bibi tadi sudah berdiri di situ dan nampak marah-marah. Hayo bangun. Enak saja kah sedari pagi tidur sampai sore. Jangan kira aku membelimu hanya untuk memeliharamu dan kau boleh malas-malasan di sini. Lekas kau bersolek, itu bedak, itu yanci dan pakaianmu itu ganti dengan ini. Sebentar lagi gelap dan tamu-tamu mulai datang, karuan saja kuilian melongo. Dia adalah seorang wanita berasal dari dusun, kemudian hidup di dalam rumah keluarga Tio, tidak pernah keluar. Mana ia tahu bahwa ia telah tersesat ke dalam ruang pelucuran? Mana ia dapat menduga bahwa wanita-wanita yang geni tadi adalah pelacur-pelacur dan bahwa bibi ini bukan lain adalah seorang pedagang wanita? Mana ia tahu bahwa kengki telah menjualnya kepada bibi ini? Bibi, apa, apa artinya ini? Ini tanyanya gagap. Bibi, bibi, siapa bibimu? Mulai sekarang kau harus menyebut Kuchiyama, tahu. Dan kau jangan pura-pura tarik muka suci dan terheran-heran. Aku membelimu dari orang muda itu seharga 30 talerak bukan untuk main-main. Kau harus mulai melayani tamu. Malam ini juga kuilian menjadi pucat sekali, matanya berkunang. Dan ia tentu roboh kalau tidak lekas-lekas memegang pinggiran tempat tidur. Ia sekarang tahu, walaupun masih menduga-duga. Apa? Apa artinya ini? Mana gantu aku? Bukankah dia mencari rumah dan sebentar akan datang ke sini menjemputku? Siama menjadi marah. Ia melangkah maju dan menarik tangan kuilian dengan paksa menurunkannya. Jangan banyak tingkah. Apa betul-betul kau masih berpura-pura lagi? Bukankah kau bisa melacur di rumah keluarga hartawan? Masih berpura-pura seperti seorang gadis suci saja lagi. Lekas bereskan dirimu, lalu bereskan pembaringan ini. Kau bikin kusut saja tidur sehari penuh. Atau kau mau dicambuk atau kusret ke pengadilan karena hendak menipuku untuk 30 talerak. Benar-benar kuilian terkejut dan bingung. Tidak katanya menggeleng-geleng kepala, mukanya pucat dan kedua tangan diangkat ke atas menahan mulut yang hendak menjerit-jerit. Tidak, aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Aku, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku mau pergi mencari gantu aku. Kau perempuan jahat melihat bahwa benar-benar kuilian ketakutan dan agaknya tidak berpura-pura. Ciyama menjadi agak sabar. Mungkin aku telah dibodohi oleh bangsa tadi. Ia membeli diri kuilian untuk 30 talerak dan mendengar dari kengki bahwa kuilian adalah seorang bunga raja kelas tinggi yang pernah menjadi rebutan di rumah seorang hartawan besar sehingga gadis ini diserahkan kepadanya. Eh, nona, benar-benarkan kau tidak tahu urusannya. Pemuda tadi telah menjual dirimu kepadaku. Ini suratnya. Kau bisa baka. Nah, kau lihat sendiri, ini surat penjualannya. Kau sudah menjadi milikku yang syah. Aku membeli dirimu karena mendengar bahwa kau sudah biasa dengan pekerjaan ini. Kau harus melayani tamu-tamuku. Tidak, aku tidak sudi. Lebih baik kau bunuh aku. Ciyama mengerutkan keningnya. Eh, kenapa begitu? Kalau kau tidak mau bekerja, mana kembalikan uangku 30 talerak? Perak, ditambah sewa kamar untuk tidurmu tadi. Dari mana aku dapat uang 30 talerak? Kata kuilian, hatinya berdarah, lukanya merekah lagi karena baru sekarang terbuka matanya bahwa kengki tidak tebuk baik dan pada keluarga. Kalau tidak punya uang, kau harus bekerja. Kau harus mengerti. Aku berhak memaksamu dengan surat penjualan ini dan tidak seorang pun di dunia ini dapat melarangku. Muka Ciyama kelihatan begitu beringas dan ganas sehingga kuilian menjadi ketakutan. Nah, itu. Ada tamu-tamu datang. Lekas kau berhias kata Ciyama menoleh ke arah pintu. Eh, Ciyama! Di mana kau? Mana bunga baru yang kau janjikan terdengar suara keras seorang pria dan disusul oleh suara ketawa laki-laki lain? Tunggu, tengkong cu, aku sudah dapat. Tunggu dan duduklah sebentar kata Ciyama ke arah luar. Kemudian ia menoleh kepada kuilian dan berbisik. Lekas kau berdadan. Rejeki nomplok. Yang datang itu adalah putra Tihu, tengkong cu akas tetapi kuilian sudah begitu ketakutan sehingga tiba-tiba sambil terisak ia mendorong Ciyama ke samping, kemudian melarikan diri keluar. Hei, tunggu, tangkap dia, penipu. Hayo kembalikan uangku Ciyama mengejar dari belakang. Dua orang laki-laki muda yang menanti di ruangan depan, melihat seorang gadis cantik dengan rambut tautan berlari keluar dikejar oleh Ciyama, menjadi tertarik. Pemuda tinggi kurus yang tadi bicara, yaitu tengkong cu putra Tihu, cepat mengulur tangan dan menangkap lengan kuilian yang berlari di depannya. Lepaskan aku. Lepaskan aku kuilian meronta-ronta. Akan tetapi oleh karena Ciyama berteriak-teriak supaya pemuda itu jangan melepaskannya, tengkong cu bahkan menarik dan memeluk tubuh kuilian sambil tersenyum-senyum. Ciyama, kembang mawar hutan yang liar ini baik sekali ia memuji. Akan tetapi, sebelum Ciyama dapat menangkapnya tiba-tiba kuilian menggunakan giginya yang putih dan kuat untuk menggigit tangan tengkong cu sekuatnya. Aduh! Benar-benar kuda betina liar pemuda itu berteriak kesaktian dan tertaksa melepaskan pelukannya, ditertawai oleh kawannya. Kuilian berlari terus keluar dan ke jalan. Ciyama mengejar-ngejar sambil memaki-maki. Bangsat perempuan! Tangkap, tangkap! Dia menipu uangku. Tolong bantu tangkap beberapa orang menghadang dan akhirnya kuilian tertangkap, di jambak rambutnya yang terurai dan diseret-seret oleh Ciyama. Aku beri dia 30 talerak dan dia hendak lari. Benar-benar penipu kecil Ciyama menerangkan kepada orang-orang yang menonton di pinggir jalan. Kebetulan sekali pada saat itu dari selatan datang seorang kakek yang amat aneh pakaiannya. Tambal-tambalan bermacam-macam warna. Potongan pakaian dan rambutnya seperti tosu. Tangan kanan memegang kebutan, tangan kiri memegang tongkat dan sepanjang jalan ia berteriak-teriak. Gwe Amiya Gwe Amiya Nasib manusia di tangan Tian akan terapi usaha manusia dapat mengurangi kesengsaraan dan menambah kebahagiaan. Gwe Amiya Gwe Amiya ternyata ia seorang tosu tukang Gwe Amiya, yaitu tukang peramal nasib orang. Jenggotnya yang panjang putih itu melambai-lambai tertiup angin di depan dadanya, matanya jernih dan tajam seperti matu kanak-kanak, bibirnya selalu tersenyum ramah. Melihat ribut-ribut antara Chiama dan Kui Lian, tosu tukang Gwe Amiya ini menghentikan teriakan-teriakannya yang menawarkan pekerjaannya, lalu melangkah menghampiri Chiama yang masih menyeret-nyeret rambut Kui Lian. Heh, calon mayat busuk. Kau hidup tinggal tiga bulan lagi, tidak mencari jalan terang, bahkan memupuk dosa. Nyonya muda ini sedang mendapat kurniatian, mengandung seorang anak laki-laki, bagaimana kau berani menyeret-nyeretnya seperti itu biarpun suara ini halus dan mukanya tetap ramah, Chiama kaget setengah mati sehingga ia melepaskan jambakan tangannya pada rambut Kut Lian yang hitam dan panjang. Kui Lian lalu menjatuhkan diri berlutut di depan tosu itu sambil menangis, Chiama memandang kepada tosu dengan mata melotot, kemudian ia bengong melihat wajah tosu ini, mati kutunya ia tidak berani berlaku galak, karena wajah kaget itu benar-benar mempunyai pengaruh yang besar sekali. Tubuh Chiama mulai gemetar, apalagi kalau ia ingat kata-kata kaget ini bahwa usianya tinggal tiga bulan. Dia, dia telah menipu uangku tiga puluh ta'awal. Aku membelinya akan tetapi ia hendak melarikan diri. Harap topi yang suka pertimbangkan. Orang seperti aku yang miskin. Ini kalau ditipu tiga puluh perak, bukankah akan menjadi bangkrut tosu itu mengulurkan tangannya yang memegang kebutan kepada Chiama nah, ini terimalah kembali uangmu. Aku tebus nyonya muda ini, katanya. Chiama memandang dan dengan hati girang menerima tiga potong perak dari sepuluh ta'awal sebuah. Tadinya ia sudah merasa jengkel dan khawatir sekali melihat keadaan kuilian, takut kalau-kalau kali ini ia rugi. Tentu saja ia merasa girang mendapatkan uangnya kembali dan terlepas dari gadis yang nekat itu. Terima kasih, Totiang, terima kasih, katanya tersenyum-senyum dan segera pergi dari situ, takut kalau-kalau tosu itu berubah ingatan dan minta kembali uangnya. Akan tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang berada di situ. Bukan kejadian biasa seorang tosu aneh membeli kembali seorang gadis dari tangan tengkulak pelacur. Bahkan peristiwa yang luar biasa, sejak manusia tercipta sampai sekarang. Maka banyaklah orang di situ berkumpul, hanya untuk melihat apa yang selanjutnya akan terjadi dengan Nona dan tosu itu. Tiamah sudah dilupakan orang seperti seorang pelaku yang sudah menghilang di balik layar. Anak, kau sudah bebas. Pulanglah kembali ke tempat asalmu, kata tosu itu sambil mengipas-nipas lehernya dengan kebutan. Mendengar kata-kata ini, kuilian yang masih berlutut itu tiba-tiba menangis sedih. Toti yang, dari mana tempat asalku kalau bukan alam baka? Kalau Toti yang menyuruh aku pulang kembali, bunuh saja aku. Eh, eh, payah aku tosu itu tertawa. Apakah ti tidak punya rumah? Tidak punya orang tua atau keluarga kuilian menggeleng kepala. Aku seorang yatim piatu, ayahku kesengsaraan, ibuku penderitaan. Toti yang sudah menebus dan membeli diriku berarti aku milik Toti yang, terserah hendak Toti yang bawa kemana, tosu itu menggeleng-geleng kepalanya. Anak baik, mari kau ikut padaku tosu itu lalu mengulurkan tongkatnya yang dipegang oleh kuilian. Aneh sekali, begitu tangan gadis itu memegang ujung tongkat, ia merasa tubuhnya kuat. Tadi ia merasa lemas sekali, akan tetapi tongkat itu seakan-akan mengalirkan hawa hangat yang menggetarkan tubuhnya dan mengusir kelelahan, sebaliknya mendatangkan tenaga. Tosu itu lalu berjalan, diikuti oleh kuilian yang masih memegangi tongkat. Bandot tua, kau yang sudah mau mampus ini masih tidak tahu malu menginginkan diri seorang perempuan muda? Gadis itu calon miliku tiba-tiba terdengar bentakan dan dua orang muda tahu-tahu sudah melompat menghadang di depan tosu itu. Mereka ini bukan lain adalah tengkong cu dan kawannya, seorang tukang pukul dan ahli silat di kunsan yang selalu berada di dekat tengkong cu sebagai pelindung dan pelaksana tugas-tugas kasar. Tukang pukul yang masih muda itu menyeringai dan menghampiri tosu tukang GW Amya itu dengan sikap mengancam, sedangkan tengkong cu lalu menyambar tangan kuilian, hendak ditariknya. Kuilian meronta dan membetut tangannya yang terpegang, dan tengkong cu berteriak, tubuhnya terpelanting sampai jauh. Melihat majikannya terpelanting dan terbanting di tanah berteriak-teriak mengaduh, tukang pukul itu menjadi marah sekali, mengira bahwa kuilian telah memukul roboh majikannya. Anjin betina liar, berani kau memukul kong cu bentaknya dan tangan kanannya diulur untuk menjambak rambut kuilian yang masih terurai dan awut-awutan. Karena ngeri dan takut menghadapi siksaan tukang pukul yang marah-marah itu, kuilian mengangkat tangan kiri melindungi kepalanya, sedangkan tangan kanannya tetap memegang ujung tongkat, karena ia tidak mau berpisah dengan kakek penolongnya. Tangan tukang pukul yang mencengkeram itu bertemu dengan tangan yang halus dari kuilian dan, terdengar suara keras, krak lalu tubuh tukang pukul itu terlempar. Sambil memegangi lengan kirinya yang ternyata patah tulangnya, tukang pukul itu meringis-ringis, akan tetapi kini menjadi jerit menghadapi gadis yang sekali tangkis dapat mematahkan lengan tangannya itu. Kuilian tidak mengerti, bahkan tidak mengira sama sekali apa yang telah terjadi. Tidak mengerti mengapa tengkong cu dan tukang pukulnya terpelanting dan roboh setelah menyentuhnya. Anak yang baik, mari kita pergi, di sini banyak lelak busuk, kata Tosu itu perlahan lalu menarik tongkatnya dan kuilian mengikutinya dari belakang, berpegang pda ujung tongkat. Orang-orang hanya memandang dengan metel, terbelalak dan kini semua orang memandang kuilan dengan kagum, mengira bahwa gadis itu adalah seorang. Yang tiba, karena ini tak seorang pun berani mengkuti kakek dan gadis itu sehingga sebentar saja mereka telah lenyap di satu tikungan jalan. Tak lama kemudian, datang Cia meberlari-lari dan memaki-maki. Selaka, Tosu siluman, dia telah menyihirku, ketika semua orang datang bertanya, ia memperlihatkan tiga gumpal tanah di tangannya sambil memberi penjelasan. Dia membeli gadis itu tiga puluh tael perak, akan tetapi lihat, ketika sampai di rumah potongan perak itu berubah menjadi tanah. Mana orangnya? Tangkap. Aku harus menyerepnya ke pengadilan, akan tetapi ketika Cia ma mengejar, diikuti oleh banyak orang yang ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kakek dan gadis itu sudah lenyap. Kita tinggalkan dulu William, gadis yatim piatu yang selalu ditimpa kemalangan itu dan mari kita menengok ke lain tempat, di kota Titli. Telah berpuluh tahun di kota ini tinggal keluarga Song yang amat terkenal, apalagi di kalangan dunia Kang O, keluarga Song ini amat disegani. Siapakah orangnya yang tidak mengenal kakek tua Song Bun Sam yang berjuluk Tante Kiamong, Raja Pedang Langit dan Bumi? Naga Sakti tentu berkeluarga Naga Sakti pula, demikian kata kalangan Kang O. Di rumah kakek sakti ini juga tinggal orang-orang yang berkepandaian tinggi. Mendiang istri kakek ini dulu juga seorang pendekar wanita gemblengan, bernama Kang Sian Hwa dan ilmu pedang serta gintangnya sudah tersohor di seluruh kolong langit. Sekarang yang singgah di rumah besar dari pendekar tua ini adalah putra tunggalnya yang bernama Song Tek Hang, juga seorang ahli pedang yang telah mewarisi kepandaian ayahnya. Di samping putra ini tinggal pula mantu perempuannya yang dalam hal keliayanya tidak kalah oleh Song Tek Hang sendiri, karena mantu perempuan ini adalah Hong Sian Chu, murid Mendiang Leng Hai Lomo Seng Jin Sian Su, tokoh seperti iblis dari dunia selatan. Hong Sian Chu ini sebetulnya adalah anak dari Pangeran Kian Tiong dan Putri Luwile. Selain anak dan mantu yang termasuk ahli-ahli silat kelas tinggi ini, masih ada lagi cucu tunggal dari Tiantek Yamong Song Bun Sem, yakni Song Bun Hui, putri dari Song Tek Hang. Suami istri yang saling mencinta ini ternyata hanya mempunyai seorang anak saja. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila ayah bundanya, juga kakeknya, amat sayang kepadanya dan amat memanjakan sehingga Bihwi menjadi seorang anak yang manja sekali. Kini ia telah berusia 15 tahun, cantik jelita, periang dan keras hati seperti ibunya, bagaikan setangkai bunga mawar hutan yang bebas liar sukar didekati. Selain puteranya Song Tek Hang, Tiantek Yamong Song Bun Sem masih mempunyai seorang putri yang tidak kalah lihainya. Putri ini bernama Song Xiao Yang, sudah menikah bahkan sudah mempunyai seorang putra yang sudah hampir dewasa, sebaya dengan Bihwi. Sung Xiao Yang menikah dengan seorang sastrawan bernama Lim Pun Hui dan putra tunggal mereka ini diberi nama Lim Kung Hoat, keluarga Lim ini tinggal di kota Liu Can, tak jauh dari Tik Le. Pada waktu itu, keluarga Lim juga berada di Tik Le karena mereka ini mendengar bahwa kakek Song menderita sakit berat. Memang kakek Song Bun Sem yang gagah. Perkasa ini betapapun lihai dan saktinya, harus mengaku kalah terhadap usia tua. Ia sudah berusia hampir 70 tahun. Melihat kakek ini menderita sakit, anak cucunya datang menengok dan sampai sepekan keluarga Lim tinggal di rumah besar di Tik Le itu. Pada suatu hari, keluarga besar ini sedang bercakap-cakap di luar sedangkan kakek Song beristirahat dan tidur nyenyak sehingga para anak cucunya berkesempatan mengobrol di luar. Datanglah seorang kakek yang tua sekali, pakaiannya tambal-tambalan, tangan kanan memegang tongkat, tangan kiri menuntun seorang bocah laki-laki berusia kurang lebih 4 tahun. Di punggungnya terselip sebatang hudik tim, kebutan pertapa, yaitu sebuah kebutan yang dipergunakan sebagai alat pengusir lalat. Yang sedang mengobrol di luar adalah Song Tek Hang suami istri, Lim Pun Hui suami istri dan Song Bi Hui. Lim Kong Huat tidak nampak karena pemuda ini sedang mendapat giliran menjaga kakeknya dengan para pelayan. Pemuda ini memang amat sayang kepada kakek yang ia kagumi lebih daripada ia mengagumi ayah bunda atau orang-orang lain. Melihat kakek yang keadaannya seperti Tosu ini, Song Tek Hang, Song Xiao Yang, dan Ong Xiang Chu terkejut. Tiga orang gagah ini sudah kenyang akan pengalaman di dunia Kang Ou dan mereka sekali lihat saja dapat membedakan antara orang biasa dan aneh. Dan keadaan kakek yang datang ini benar-benar aneh. Sukar sekali untuk menaksir usianya karena wajahnya masih kemerah-merahan dan matanya seperti matu kanak-kanak, akan tetapi jenggotnya yang putih sudah sampai di perut panjangnya. Inilah kakek tukang GW Amia yang telah menolong Hui Lian lima tahun yang lalu. Dia tersenyum-senyum melihat. Orang-orang setengah tua yang gagah-gagah itu dan memandang kagum kepada Bi Hui yang cantik jelita dan juga membayangkan sifat gagah perkasa. Kemudian ia mengangguk-angguk. Hebat, hebat, di kolong langit ini mana ada keluarga yang lebih hebat daripada keluarga Song katanya seorang diri. Sung Teg Hong yang dapat menduga bahwa kakek ini tentu seorang luar biasa, segera bangun dari duduknya, menyambut kakek itu dengan sikap hormat. Menjura dalam lalu berkata, Bu Ampua Mohon tanya, siapakah Lo Ciam Pua dan kehormatan apakah yang Lo Ciam Pua hendak berikan kepada kami keluarga Song kakek itu tertawa bergelak, lalu menunduk memandang kepada bocah yang digandengnya. Bang Hon, kau lihat dan dengar, buka telinga dan macu baik-baik dan kau akan dapat membedakan orang gagah dan orang busuk di dunia ini. Di depanmu berdiri keturunan orang gagah yang patut dihormati, seorang anggota keluarga hebat, maka kau kubawa ke sini, bocah berusia 4 tahun lebih itu mendengar kata-kata ini, menunjukkan pandang matanya kepada Song tek hong dengan tajam penuh selidik, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut. Teo Chu Tio Beng Hon yang bodoh mohon pimpinan Long Hiong, suaranya kecil dan merduakan tetapi nyaring sekali. Melihat ini, sekaligus timbul rasa suka di hati Song tek hong. Dia tidak mempunyai putera, hanya seorang anak perempuan, maka melihat anak ini, ia merasa kagum sekali diangkatnya anak itu berdiri. Anak baik, bangunlah. Sementara itu, kakek tua itu menghadapi tek hong dan berkata, suaranya seperti wajahnya, ramah. Si Chu, aku ingin sekali bertemu dengan Tian Te Kiamong Song Bun Sen. Sampaikan bahwa aku Kuai Tian Chu tukang GW Amiya dari selatan datang untuk menyampaikan hormatku, nama Kuai Tian Chu sama sekali tidak terkenal. Biarpun Song tek hong seorang yang sudah banyak pengalaman dan amat terkenal di dunia Kang O, namun ia belum pernah mendengar nama Kuai Tian Chu ini. Maka ia mengerutkan keningnya dan menjawab, maafkan, lociampuwa. Ayah sedang menderita sakit oleh karena itu kiranya tidak mungkin dapat menyambut tamu. Harap lociampuwa suka maafkan dan sudi datang lain kali saja kalau ayah sudah sehat. Kecuali kalau lociampuwa suka boampuwa mewakili ayah menyambut lociampuwa, mana bisa lain kali. Lain kali Tian Te Kiamong sudah tidak berada di dunia lagi. Apakah kau tidak suka memberitahu tentang kedatanganku kepadanya? Harap lociampuwa sudi memaafkan. Ayah sedang tidur dan boampuwa tidak berani mengganggu, kau betul, si Chu. Bakti adalah dasar daripada segala kebajikan di dunia ini. Akan tetapi, keperluanku ini penting sekali dan bukan hanya penting untukku, bahkan penting untuk ayahmu sendiri. Lihat, tak lama lagi tentu dia mencariku. Baru saja kata-kata ini diucapkan, dari dalam munculim Konghwat. Pemuda ini berkata kepada Teg Hang, Paman, Kong Kong minta supaya tamu yang datang dipersilahkan menghadap ke dalam, langsung ke kamarnya. Karuan saja Teg Hang menjadi melongor dan ia makin merasa kagum kepada kakek ini. Sambil membungkuk-bungkuk ia mempersilahkan Kuai Tian Chu masuk, lalu mengiringkannya ke kamar ayahnya. Kuai Tian Chu dengan sikap acuh-ta'acuh berjalan sambil menggandeng tangan bocah yang bernama Tio Beng Hon itu. Di dalam kamarnya, kakek Song Bun Sen rebah terlentang. Wajahnya yang masih nampak gagah itu pucat, akan tetapi matanya masih bersinar tajam. Napasnya agak berat akan tetapi tidak sedih pun wajahnya membayangkan kesesalan hati, tanda bahwa ia menerima penderitaan jasmaninya dengan rohani yang sehat. Pendengaran kakek ini masih tajam sekali, ia mendengar kedatangan orang dan menoleh pelahan, lalu tersenyum ketika melihat masuknya seorang kakek aneh yang diikuti oleh putranya. Sahabat, kepandaianmu Coanin, mengirim suara, mengingatkan aku kepada mendiang lem hai lomo, kata kakek Song sambil bangun duduk dan memberi hormat. Tosu itu tertawa, gemah suaranya memenuhi kamar itu. Ha, 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 Tian Te Kiyamong, memang sudah dekat sekali dugaanmu itu. Lem hai lomo adalah suhengku dan aku sendiri bernama Kuai Tian Chu, dengan suara tegas dan sikap keren kakek yang sedang sakit itu berkata kepada putranya, Teg Hang, bersihkan lian butia, ruang main silat, biar aku menerima pelajaran dari Kuai Tian Chu Tai Hiap. Ha, 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 Tian Te Kiyamong sudah tua masih berhati muda, semangat bertempurnya masih berkobar-kobar. Sungguh mengagumkan. Akan tetapi biarpun aku sute dari lem hai lomo, aku bukan termasuk seorang lomo, iblis tua. Bukan, bukan, Tian Te Kiyamong. Mana aku ada harga untuk berpibu dengan Raja Pedang seperti engkau. Aku hanya seorang tukang GW Amia biasa saja, juga seorang tukang obat yang bodoh, hanya mengandalkan peruntungan baik. Mendengar ini, kakek Song Bun Sam tersenyum dan wajahnya yang tadi nampak keren dan sungguh-sungguh itu berubah terang dan ramah. Teg Hang, tinggalkan kamar ini. Biar aku bicara berdua dengan tamu kita yang terhormat, dengan taat Teg Hang mengundurkan diri diikuti oleh semua pelayan hingga di lain saat kamar itu telah kosong. Tak seorang pun berani mencoba-coba untuk mendekati kamar itu karena siapakah yang tidak maklum akan kepandayan kakek Song yang sakti. Melihat ini, Kuai Tian Chu juga menyuruh bocah yang selalu digandengnya ini untuk keluar. Bang Hon, kau main-main di depan sana, menanti aku keluar, baik, Kong Kong, kata anak itu yang segera keluar dengan cepat. Di ruang luar ia bertemu dengan keluarga Song yang segera mengajaknya duduk dan memberi makanan kepada bocah yang ternyata pandai membawa diri ini. Kuai Tian Chu, sekarang katakan, apa maksud kedatanganmu ini tanya kakek Song setelah semua orang meninggalkan kamar. Tian Te Tiamong, tadinya aku ingin main-main sebentar denganmu karena sudah lama sekali aku mendengar nama besarmu. Akan tetapi ternyata Tian mendahului aku. Aku bukan orang yang tak tahu malu dan tidak tahu aturan untuk mengajak seseorang sakit berpibu, apalagi karena kulihat bahwa kau takkan dapat melewati dua bulan lagi. Lepas dari batas usia yang sudah ditentukan oleh Tian. Kau terlalu banyak mencurahkan pikiran dan perasaan mengenangkan istrimu dan kau sudah bosan hidup. Ingin lekas-lekas menyusul istrimu, kakek Song memandang kagum dan tersenyum. Kau patut jadi tukang GW Amia, Kauai Tian Chu. Memang cocok sekali dugaanmu itu. Tentang usia tinggal dua bulan lagi terserah pada kekuasaan Tian. Akan tetapi baik sekali kau beritahu hingga aku dapat membuat persiapan-persiapan. Memang sudah terlalu lama aku mengawani Kim Kong Kiam di dunia, kakek Song menudin ke arah pedang pusaka Kim Kong Kiam yang tergantung di tembok, dekat pembaringannya. Tak terasa Kauai Tian Chu menoleh ke arah pedang itu. Matanya bersinar-sinar. Pedang pusaka yang hebat. Seratus kali namanya lebih terkenal daripada nama tukang GW Amia, Sengbun Sem tertawa. Yang ternama itu berarti banyak berlagak, sebaliknya yang pendiam yang selalu menyembunyikan diri, bagaimana bisa ternama? Akan tetapi, makin ternama, makin banyak kesukaran dihadapi dan makin tidak ternama, makin aman kau bijaksana sekali, Tian Te Kiam Wong. Pantas saja Tian hendak buru-buru membebaskanmu daripada hukuman di dunia ini, kau beruntung sekali. Eh, bolehkah aku melihat pedang pusaka Kim Kong Kiam itu? Tentu saja boleh. Hanya kau tahu, selama pemiliknya masih hidup, pedang pusaka hanya boleh dipandang-pantang dipegang oleh orang lain, kata kakek Song sambil menyambar Kim Kong Kiam dan mencabut dari sarungnya. Sinar keemasan berkeredat menyilaukan matu ketika pedang itu sudah keluar dari sarungnya. Tiba-tiba wajah Kuai Tian Cu berubah pucat, matanya menatap pedang pusaka itu penuh perhatian. Celaka. Celaka, ada apakah? Kuai Tian Cu tanya Tian Te Kiam Wong Song Bun Sen sambil menatap wajah tamunya dengan penuh selidik. Kuai Tian Cu menarik napas berulang-ulang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Song Bun Sen merasa makin tak enak ia melihat sikap kakek aneh itu, apalagi karena ia mendapat kenyataan betapa jitu dan cocok dugaan-dugaan kakek itu tentang nasib dirinya. Kuai Tian Cu, kau melihat apakah pedang itu? Ah, Tian Te Kiam Wong. Aku tahu bahwa segala bujukan ku takkan berhasil, dan hal itu tetap akan terjadi. Hal apakah? Ada apa dengan pedang ini? Aku melihat darah, darah mengelir oleh pedang pusaka ini. Ah, Kim Kong Kiam, ganas, tidak aneh. Kuai Tian Cu, kakek seng memotong sambil tersenyum dan memandangi pedangnya penuh kasih sayang, sudah ratusan penjahat menjadi korbannya, darah para penjahat itu mengalir oleh Kim Kong Kiam. Bukan, bukan, Kuai Tian Cu memandang pedang, matanya terpejam, mukanya penuh keringat. Berkerut-kerut, bukan darah penjahat, bukan. Kim Kong Kiam akan minum darah keluargamu, banyak sekali, aduh, bagaimana nasib keluargamu lia sampai menjadi begitu? Kim Kong Kiam jahat, harus kau basmi sebelum terlambat, ah, sia-sia, kau tak percaya biarpun mulutnya tersenyum, tak luput wajah Tian Te Kiamong Song Bun Sen, pendekar besar yang tak pernah gentar menghadapi penjahat-penjahat keji ini, menjadi pucat, ia segera memasukkan Kim Kong Kiam di sarung pedang kembali, lalu berkata dengan suara mengejek, Kuai Tian Cu, mengapa kau tidak bilang bahwa pedang ini lebih baik? Kuserahkan kepadamu agar selanjutnya tidak mengganggu keluarga ku Kuai Tian Cu mengerti akan sindiran ini. Kembali ia menarik napas panjang dan memandang kepada Song Bun Sen dengan sinar matel, tajam menentang. Aku tidak salahkan engkau, Tian Te Kiamong. Memang sudah demikianlah garisnya, kau takkan percaya kepadaku. Biarlah aku menyerahkan kepada kebijaksanaanmu sendiri dan kepada kekuasaan Tian. Aku tidak dapat membuka lebih lebar lagi karena rahasia Tian tidak boleh dibuka begitu saja. Ada soal kedua, dan hal ini kuharapkan kau tidak akan menolak. Katakan tah, Kuai Tian Cu, aku tak pernah menolak permintaan orang yang kiranya dapatku penuhi. Aku mohon kepadamu agar supaya Kasudi menerima Beng Hon sebagai muridmu. Bocah cilik yang datang bersamamu tadi betul. Dia bernama Tio Beng Hon, seorang yang tidak mengetahui siapa ayahnya dan tidak diakui oleh ibunya. Menurut penglihatanku, dia bertulang pendekar dan kiranya hanya kau yang patut menjadi gurunya. Tiba-tiba Tian Te Kiamong Song Bun Sem tertawa geli dan membaringkan tubuhnya yang sudah terlalu lama duduk. Akan tetapi ia masih saja tertawa sambil berbaring. Bagaimana, Tian Te Kiamong? Apa kau mau memenuhi permintaanku ini Kuai Tian Cu? Mendengar romongan-romonganmu satu kali, orang akan mengirakah seorang peramal jempolan. Akan tetapi mendengar dua kali, orang akan menyangka kau berotak miring. Ha, ha, ha sesukamu kau menganggap aku bagaimana, akan tetapi, apakah kau menerima permintaanku tadi kau bilang bahwa usiaku tidak akan lewat dua bulan, sekarang kau menyerahkan cucumu menjadi muridku. Bagaimana ini Tio Benghon bukan cucuku, akan tetapi akulah yang memeliharanya semenjak lahir. Adapun tentang dia menjadi muridmu, jangankan sampai dua bulan, baru sepuluh hari saja sudah jauh lebih berharga daripada menjadi murid orang lain selama sepuluh tahun. Bagaimana keputusanmu kembali ia mendesak? Kakek Song menarik napas panjang. Banyak sudah aku menjumpai orang aneh, akan tetapi kau seakan-akan menjadi rajanya, raja orang aneh. Aku sudah berada di ranjang kematian, bagaimana aku bisa menerima murid seorang bocah cilik? Akan tetapi, kalau ada kata-kata tentang perbuatan baik, kiranya hanya memenuhi permintaan inilah yang akan dapat kulakukan, sebagai perbuatan terakhir meringankan dosa-dosa yang lalu. Baiklah, tukang GW Amia, aku terima permintaanmu. Panggil dia ke sini bukan main girangnya wajah Kuai Tian Chuya menghadap keluar kamar, bibirnya bergerak-gerak akan tetapi tidak mengeluarkan suara apa-apa. Akan tetapi, tak lama kemudian datanglah bocah itu berlari-larian. Kau panggil aku ada keperluan apakah? Kongkong tanyanya. Beng Hon, aku telah beritahu padamu bahwa kau akan ku carikan seorang guru yang baik. Nah, sekarang kau telah berhadapan dengan gurumu, tidak lekas memberi hormat. Mau tunggu kapan lagi ia menunjuk ke arah kakek Song yang rebah di atas pembaringan. Beng Hon lalu cepat memasuki kamar dan menjatuhkan diri berlutut di depan pembaringan sambil mengangguk-anggukan kepala delapan kali dan berkata, Suhu yang mulia, Teo Chu Tio Beng Hon mengaturkan terima kasih atas budi Suhu yang mulia, sudi menerima Teo Chu sebagai murid. Teo Chu bersumpah akan menjunjung tinggi semua ajaran Suhu dan akan menjaga nama baik Suhu sampai Teo Chu mati, Tian Te Piamong Song Bun Sem sampai melompat dan bangun duduk saking kagetnya melihat semua ini. Pertama-tama ia kaget sekali melihat Kera Kuai Tian Su memanggil Beng Hon yang diperlihatkan oleh kakek tukang GW Amiya tadi adalah demonstrasi luekang yang tinggi sekali, mengirim suara halus sehingga yang keluar dari mulut bukan suara lagi melainkan getaran dan yang hanya dapat ditangkap oleh orang yang sudah menerima latihan tinggi. Akan tetapi anehnya, Beng Hon dapat menerima panggilan kongkongnya ini dan datang dengan cepat. Inilah hal pertama yang mengagetkan hatinya, kaget dan heran. Hal. Kedua hal yang amat aneh melihat bocah berusia paling banyak lima tahun ini dapat bersikap baik, penuh sopan santun, tahu aturan. Benar-benar kakek Song kaget bercampur girang sekali. Tidak rugi menerima seorang murid seperti bocah aneh ini. Kuai Tian Su segera berpamit pulang setelah dengan muka girangnya mengaturkan terima kasih. Tio Beng Hon diterima di rumah keluarga pendekar itu, biarpun dengan muka terheran-heran oleh semua orang, namun dengan hati rela dan senang. Di lembah sungai Weihau yang berada di kaki gunung Chin Lingsan, terdapat banyak sekali gunung berkarang dan di situ banyak pula terdapat gua-gua yang besar dan kelihatan menyeramkan. Menurut Dongeng Kuno, gua-gua ini dibuat oleh para dewa, akan tetapi lebih tepat kiranya kalau air bah dari sungai Weihau meluap sampai merendam gunung-gunung dan batu-batu karang di tepi pantainya. Dilihat dari jauh, batu-batu karang ini bentuknya aneh-aneh menyerupai muka setan-setan penjaga sungai yang menakutkan. Gua-gua besar yang kehitaman dengan pintu ada yang menyerupai mulut naga, benar-benar menimbulkan dugaan menyeramkan bahwa sampai seperti itu patutnya menjadi sarang para siluman dan iblis. Sudah sepatutnya kalau gua-gua itu mempunyai penghuni iblis-iblis yang menyeramkan. Akan tetapi, di sebuah daripada gua-gua besar itu, duduk seorang wanita yang seolah-olah sudah berubah menjadi patung. Sama sekali tidak bergerak, bahkan napasnya pun hampir tidak dapat dilihat, begitu halus dan panjang-panjang. Manusiakah dia atau ibliskah? Kalau ia termasuk golongan iblis, tentulah ia sebangsa siluman binatang yang indah, karena ia mempunyai bentuk. Muka yang cantik manis dan tubuh yang indah. Tentu saja ia sama sekali tidak bisa digolongkan dengan iblis yang menyeramkan. Siapakah dia? Wanita yang usianya 20 tahun lebih ini bukan lain adalah Kuilian. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Kuilian yang bernasib malang ditolong oleh kakek tukang GW Amia, yakni Tosu yang sakti, Kuai Tian Chu. Dapat dibayangkan betapa lihainya dan saktinya Kuai Tian Chu ketika Kuilian yang hendak ditangkap oleh tengkong Chu dan tukang pukulnya, sekali gadis itu menggerakkan tangannya dua orang itu terlempar, bahkan si tukang pukul patah tulang lengannya. Tentu saja bukan Kuilian yang melakukan hai ini, melainkan Kuai Tian Chu yang mengeluarkan luwakangnya melalui tongkat yang dipegang oleh Kuilian sehingga di dalam lengan gadis ini mengalir hawa luwakang yang luar biasa. Kuai Tian Chu merasa kasihan sekali kepada Kuilian dan melihat bahwa wanita muda itu ada jodoh dengannya, jodoh untuk menjadi muridnya. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi kakek ini lalu membawa Kuilian ke tempatnya bertapa yaitu di lembah sungai Weiho, di dalam gua yang menyeramkan tersebut. Disinilah ia mulai menurunkan ilmu-ilmunya kepada Kuilian. Kuai Tian Chu memang sute dari lemhes lo mesenjin siansu yang telah amat terkena, baik akan ketelihayanya maupun akan kejahatannya. Akan tetapi Kuai Tian Chu berlainan sekali dengan suhengnya itu. Dalam hal kepandayan, juga amat berbeda. Kalau Lem Hai Lomo lebih mengutamakan ilmu silat, sebaliknya Kuai Tian Chu lebih memperhatikan pelajaran ilmu Hoa Atsut yang ia pelajari dari guru mereka, seorang pendeta Buddha dari Tanah Barat. Hal ini bukan berarti bahwa ilmu sitat Kuai Tian Chu rendah, sama sekali tidak. Kalau dibandingkan dengan Lem Hai Lomo, ia hanya kalah setingkat, akan tetapi dalam hal ilmu Hoa Atsut, sihir, benar-benar Kuai Tian Chu telah mencapai tingkat tinggi. Bukan ini saja, bahkan ia pandai menghitung nasib manusia dengan perantaraan bintang dan ramalan-ramalannya yang jitu. Oleh karena maklum bahwa Kuilian tidak mempunyai bakat besar untuk menjadi ahli sitat, maka Kuai Tian Chu hanya memberi dasar-dasar ilmu silat saja sambil memberi pelajaran ginkang dan luakang ringan. Akan tetapi ia menurunkan ilmu-ilmu sihirnya kepada Kuilian dan alangkah girangnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa dalam hal ilmu ini, Kuilian ternyata berjodoh dan berbakat sekali. Dengan tekun Kuilian bertapa, menempuh segala macam percobaan kekuatan hatinya dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk ilmu Hoa Atsut ini. Beberapa bulan kemudian Kuilian melahirkan anaknya yang dikandungnya, akan tetapi ia tidak mau memperdulikan anaknya bahkan katanya kepada Kuai Tian Chu, Suhu, anak ini keturunan seorang yang rendah budinya, maka Teo Chu tidak mau mengakuinya, Kuai Tian Chu melenggong. Habis bagaimana? Siapa yang akan memeliharanya terserah kepada Suhu. Pendeknya Teo Chu tidak mau tahu lagi, Teo Chu ingin mempelajari ilmu dan bertapa untuk menebus dosa-dosa yang lalu, Kuai Tian Chu yang telah waspada akan hukum karma dan tahu bahwa hal ini tak dapat dicegah lagi, lalu berusaha mencarikan pengasuh anak itu di sebuah dusun beberapa puluh mil jauhnya dari situ. Akan tetapi ia merasa kasihan dan sayang kepada bocah yang ia beri nama Teo Beng Hon itu, dan seringkali ia datang menengok, ia tahu bahwa ayah anak ini adalah Teo Sui seperti yang dulu pernah ia dengar dari Kuilian, maka ia memberi si Teo kepada Beng Hon. Setelah anak itu dapat berjalan, ia sengaja membawanya kepada ibunya. Akan tetapi tetap saja Kuilian tidak mau menoleh kepada bocah itu. Melihat pun tidak sudi, apalagi mengaku. Akhirnya Kuai Tian Chu mengalah dan teringatlah ia akan Tiantekiamong Song Bun Sam yang nama besarnya sudah menggetarkan langit selatan dan yang sudah lama ia ingin jumpai. Memang datangnya Kuai Tian Chu di daerah ini, tadinya adalah karena ia bermaksud mencari Tiantekiamong untuk menantang pibu. Akan tetapi pertemuannya dengan Kuilian membuat ia terpaksa menunda niatnya itu dan membawa Kuilian tinggal bersama di tempat pertapaannya yang baru saja ia pilih ketika ia tiba di daerah itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan. Kuai Tian Chu yang memikirkan masa depan Beng Hon yang tidak diakui oleh ibunya itu mengantar Beng Hon kepada Tiantekiamong dan berhasil membuat Beng Hon diakui sebagai murid dan ditinggalkan di tikpli. Hatinya sudah puas dan lega. Anak yang dilihatnya bertulang baik itu telah di tangan keluarga bijaksana, sungguh pun ia kadang-kadang merasa khawatir kalau mengingat akan pedang Kim Kong Kiam yang dilihatnya akan menimbulkan bencana pada keluarga Song. Ketika Kuai Tian Chu kembali dari perjalanannya ke Title, ia melihat Kuilian bertapa. Wanita muda ini berpakaian serba putih, rambutnya diurai menutupi pundak dan tunggung, duduk bersilah di dalam gua tak bergerak seperti patung. Mukanya yang cantik agak pucat akan tetapi di sekeliling tubuhnya seakan-akan memancarkan cahaya sehingga dari jauh ia seperti kuan impo wisat sendiri sedang duduk bersilah. Melibat keadaan Kuilian ini. Kagetlah gurunya. Bukan mam anak ini, pikirnya. Cepat sekali kemajuan-kemajuan yang dicapainya dalam ilmu Hoa Tsu yang berdasarkan sama Dbi dan Benapa, melakukan segala pantangan. Kuilian sudah sedemikian majunya sehingga wanita muda ini kuat sekali bertapa, tidak makan tidak tidur sebulan saja baginya bukan apa-apa lagi. Akan tetapi, kekuatan sihir yang dihimpun di dalam dirinya juga amat hebat. Kuilian, muridku. Bangunlah dari sama dimu, kata Kuai Tian Chu dari mulut gua sambil duduk di atas sebuah batu hitam yang berbentuk punggung kura-kura. Tidak ada jawaban dari dalam. Kuai Tian Chu terheran. Biasanya muridnya ini amat cepat menyambutnya kalau ia datang dari perjalanan jauh. Ia berdiri dan menjenguk ke dalam. Baru kagetlah ia ketika melihat uap putih mengepul dari kepala Kuilian. Uap ini bergulung-belung naik makin tebal dan akhirnya menyerupai bentuk. Tak lama kemudian bentuk itu makin terang dan terciptalah Kuilian kedua yang segera bersilat kian kemari dengan amat gesitnya. Kuai Tian Chu mendehem dan lenyaplah manusia uap itu kemudian ia tersenyum puas. Hebat betul muridnya ini. Ah, dia sudah begitu kuat menguasai keadaan di sekelilingnya sehingga aku sendiri sampai terpengaruh. Hebat, benar-benar hebat, bukan main kuatnya kemauan keras yang didorong oleh penderitaan rohani, katanya dalam hati. Karena maklum bahwa tak mungkin Kuilian diri bikin bangun dengan perintah yang dikeluarkan dan mulut saja, kakek ini lalu duduk kembali di atas batu, bersita dan tak lama kemudian ia pun sudah mengheningkan cipta, seluruh tenaga dikerahkan untuk memanggil muridnya. Kuilian menggerakkan lehernya, mengeluarkan keluhan panjang, lalu bangkit berdiri, mengebut-ngebutkan pakaiannya dari tanah yang melekat, lalu berjalan keluar dengan langkah halus. Ketika ia tiba di luar gua, nampaklah bahwa Kuilian masih cantik dan menarik, bahkan jauh lebih cantik daripada dahulu. Sekarang ia telah menjadi seorang wanita yang masak, nampak tenang sekali, sepasang matanya bersinar-sinar ganjil, mulutnya tersenyum tenang dan tubuhnya tegak. Hanya muka itu agak kepucatan karena kurang makan kurang tidur. Suhu sudah pulang? Maafkan Teocu terlambat menyambut, katanya sambil berlutut di depan suhunya. Kuilian, hari ini adalah hari terakhir dari pertemuan kita. Aku sudah bertemu dengan Tiantekiamong, berarti sudah tercapai pula maksud kedatanganku di daerah ini. Aku akan kembali ke tempat asalku, ke selatan. Anu tidak ingin badanku ini kelak dikubur di rantau orang, ingin aku dikubur di tanah kelahiranku sana. Oleh karena itu, hari ini juga aku akan berangkat ke selatan dan takkan kembali lagi. Aku tidak perlu mengkhawatirkan perihal engkau, muridku. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, kau takkan terlantar. Juga kiranya takkan ada orang yang dapat mengganggumu. Asal kau tidak salah jalan, kau akan selamat. Terserah kepadamu, jalan mana yang kau pilih, semoga Tian menuntunmu, Kuilian. Hanya satu pesanku kalau kau ada waktu, pergilah ke Title, dan tempat tinggal keluarga Song. Keluarga itu mempunyai sebuah pedang, namanya Pedang Pusaka Kim Kong Kiam. Kau ambil pedang itu dan simpanlah, atau musnahkan aku menyuruhmu melakukan hal ini untuk menolong mereka, Suhu. Teocu tak dapat berkata lain kecuali Teocu mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Suhu. Teocu tidak dapat membalas Budi Suhu, biarlah di lain penjelmaan Teocu menjadi anjing atau kuda Suhu, kau tahu apa. Kiranya dalam penjelmaan yang dahulu aku telah hutang Budi kepadamu, maka yang sekarang ini anggap saja bahwa aku sudah membayarmu. Kalau aku tidak mempunyai anggapan bahwa aku harus membayar hutang Budi kepadamu, apakah kau kira aku mau membayarmu dengan semua ilmu itu? Aku akan berdosa besar, Kuilian. Ilmu hausut yang kau pelajari ini bukan sembarang ilmu, amat berbahaya bagi orang lain kalau disalsah gunakan. Akan tetapi mudah-mudahan kau tidak demikian. Nah, kau boleh mewarisi hutim ini, dengan sikap hormat Kuilian menerima kebutan Suhunya dan berlutut kembali. Kuilian, selamat berpisah, inilah kata-kata terakhir yang didengar oleh Kuilian sambil berlutut. Karena ketika ia mendongak, Suhunya itu telah lenyap dari situ, ia pun berdirilah, seorang wanita tinggi ramping yang tentu akan menarik hati semua kaum pria, kalau saja sepasang matanya tidak begitu ganjil dan terbayagak sinar membunuh di saat itu. Ia memandang jauh, melalui jurang-jurang jauh sekali, ke arah kota Soacong. Kemudian, dengan senyum di bibirnya yang berbentuk indah akan tetapi bayangan sinar membunuh masih di matanya, ia melenggang memasuki guanya. Lenggangnya lemah gemulai seperti putri istana, nampaknya ia begitu lemah lembut, ketika ia berjalan memasuki gua untuk berkemas karena ia pun harus meninggalkan tempat ini cepat-cepat. Ramalan Kuai Tian Chu bahwa usianya tinggal dua bulan lagi tidak membuat hati kakek Song gelisah, bahkan. Diam-diam ia mengharapkan ramalan itu akan terbukti karena ia sudah merasa rindu sekali kepada istrinya yang sudah lebih dulu meninggalkannya ke alam bakar. Akan tetapi ramalan kedua tentang pedang pusaka Kim Kong Kiam, bahwa pedang itu akan menimbulkan banjir darah di keluarganya, benar-benar membuat kakek ini merasa gelisah sekali. Boleh saja ia tidak percaya kepada Kuai Tian Chu dan menganggap sebagai obrolan kosong seorang tukang GWM-nya penipu, Tetapi kalau ia teringat bahwa Kuai Tian Chu adalah sete dari mendiang lem hai lomo dan akan tingginya ilmu kepandayan lem hai lomo, mau tidak mau Tian Te Kiamong Song Bun Sen menjadi gelisah juga. Tadinya ia menaruh curiga juga terhadap diri Beng Hon, bocah yang telah diaku sebagai muridnya itu. Akan tetapi ia segera mengusir pergi kecurigaannya setelah memanggil bocah itu, diajak bercakap-cakap dan dilihat tindak tanduknya setiap hari, Beng Hon benar-benar seorang anak kecil yang luar biasa. Beng Hon, sebenarnya siapakah ayah bundanmu tanya Tian Te Kiamong Song Bun Sen kepada bocah yang semenjak ditinggalkan oleh Kuai Tian Chu, tak pernah pergi dari samping pembaringan kakek Song, merawat dan melayani segala keperluan kakek yang menjadi Suhaunya ini dengan penuh perhatian penuh kebaktian. Suhu, memang sebenarnya Teo Chu tidak mempunyai ayah bunda. Semenjak kecil Teo Chu dipelihara oleh seorang inang pengasuh atas perintah Kong Kong Kuai Tian Chu satu-satunya orang tua yang mengaku Teo Chu sebagai cucu angkatnya. Teo Chu tidak tahu siapa ayah Teo Chu, juga menurut Kong Kong, ibu Teo Chu sudah tidak mau mengakui Teo Chu lagi sebagai anak. Semenjak Teo Chu terlahir, suara anak itu terdengar menggetar mengharukan, dan matanya yang lebar dan tajam itu dikejap-kejapkan menahan keluar air mata. HMMM, aneh sekali. Apa kau tidak ingin mencari ayah bundamu kakek Song memancing? Suhu, ayah bunda yang tidak sayang dan tidak menghiraukan anaknya, bukan orang tua yang baik. Sebaliknya, biar orang lain kalau melepas budi, kita boleh menganggapnya seperti orang tua sendiri. Orang tua Teo Chu yang tidak sudi mengaku Teo Chu sebagai anak, mengapa harus Teo Chu cari? Teo Chu sudah mendapat penggantinya, tadinya Kong Kong Kuai Tian Chu, sekarang Suhu yang harus Teo Chu anggap sebagai guru dan orang tua sendiri. Kakek Song sampai melonggo mendengar jawaban ini. Bagaimana seorang bocah begini cilik dapat mengeluarkan jawaban seperti itu? Seperti pikiran orang dewasa saja. Eh, Beng Hon, dari siapakah kau mendapatkan pikiran seperti itu sejak kecil Kong Kong Kuai Tian Chu telah mendidik Teo Chu dan Teo Chu tidak berani melupakan segala apa yang diajarkannya kepada Teo Chu? Kemudian dalam tanya-jawab ini taulah kakek Song Hahwa Bocah itu ternyata tidak saja memiliki pengertian yang mendalam tentang hal-hal di sekelilingnya, juga telah mempelajari bakat tulis dan dasar-dasar ilmu silat tinggi dan ilmu Ho'at Sud. Sungguh luar biasa sekali hasil yang dicapai anak itu selama belajar satu tahun lamanya dari Kuai Tian Chu. Maka giranglah hati Tiantek Tiamong dan dia sendiri sampai lupa diriakan usia tua dan mulai menurunkan ilmu silat yang pelik-pelik kepada anak itu untuk dihafal teorinya untuk kelap dipelajari sendiri latihan prakteknya. Sementara itu, diam-diam kakek Song menuliskan ilmu pedang Kim Kong Kiam dalam sebuah kitab, dan menyuruh seorang pandai besi yang biasa membuat pedang untuk membuatkan sebuah pedang berselapu temas yang sama. Benar dengan Kim Kong Kiam. Hal ini diakukan dengan rahasia, bahkan Teg Hang sendiri tidak tahu akan perbuatan ayahnya ini. Sung Teg Hang bertiga istri dan puterinya juga Lim Pun Hui bertiga istri dan puteranya, sama sekali tidak tahu ramalan kakek aneh yang baru-baru ini datang mengunjungi ayah mereka. Mereka juga tidak keberatan untuk menerima Tio Beng Han, oleh karena bocah itu memang pandai membawa diri dan menimbulkan rasa kasihan dan suka kepada mereka. Hanya Song Bi Hui putri Song Teg Hang yang mengomel, Kong Kong aneh sekali. Sudah sering kau aku minta memberi pelajaran ilmu pedang tak pernah dipenuhi, sebaliknya sekarang mengambil murid seorang anak kecil dari luar. Apakah ini bukan berarti membocorkan kepandaian keluarga sendiri Bi Hui, mengapa kau mengomel? Biarpun Kong Kong tidak memberi petunjuk padamu, bukankah ayahmu dan aku sendiri sudah memberi pelajaran? Ilmu pedang yang kuajarkan kepadamu juga tidak terlalu jelek, kata Ong Xiang Chu, ibunya dengan suara lembut menyembunyikan ketidaksenangan hatinya. Memang ia pun merasa kurang senang terhadap ayah mertuanya setelah mendengar kata-kata putrinya. Semenjak mudanya, nyonya Song Teg Hang ini memang terkenal keras hati sekali. Teg Hang mengerutkan keningnya mendengar kata-kata anak dan istrinya ini. Bi Hui, kau tidak boleh bilang begitu. Kau adalah anakku, berarti cucu Kong Kongmu. Sudah ada aku yang menurunkan kepandaian keturunan keluarga Song. Mengapa kau masih kurang puas dan minta kepada Kong Kongmu sendiri? Ilmu kepandaian tidak ada batasnya. Kalau Kong Kongmu menurunkan semua kepandaiannya kepadamu, apakah kau kira kau akan mampu menerimanya? Satu macam saja ilmu silat, kalau dipelajari sampai sempurna betul, sudah cukuplah. Biar ada seratus macam kepandaian, kalau semuanya setengah matang, takkan ada gunanya, Bi Hui cemberut, bibirnya yang manis itu sampai berkerut-kerut. Ayah, aku memang anak cerwet. Memang sudah banyak aku menerima pelajaran dari ayah dan ibu, akan tetapi, masih saja aku belum diberi pelajaran Kim Kong Kiam Sud secara lengkap. Teg Hang membanting-banting kakinya. Kau benar-benar tak tahu diri. Ayahmu sendiri biarpun sudah membanting tulang mencurahkan seluruh perhatiannya, masih belum dapat mempelajari Kim Kong Kiam Sud seluruhnya, baru berhasil 4-5 bagian saja. Kau kira gampang menguasai Kim Kong Kiam Sud? Ayah cuma mewarisi 4-5 bagian. Kalau kelak bocah bernama Beng Hong itu mewarisi seluruhnya, bukankah hal itu akan amat ganjil? Kim Kong Kiam Sud adalah ilmu warisan yang paling dibanggakan oleh keluarga kita, ayah sama halnya dengan pedang pusaka Kim Kong Kiam, Teg Hang menarik napas panjang. Kalau dipikir-pikir betul juga kata-kata anaknya. Tak mungkin kalau sampai begitu, itu pun hanya menjadi tanda bahwa keturunan ayah tidak ada cukup berbakat dan kiranya bukan kesalahan Tio Sute kalau sampai dia berhasil mewarisi seluruhnya, percakapan mereka terhenti dengan munculnya Lim Pun Hui dan anak istrinya. Ah, agaknya sedang mengadakan perundingan besar sekeluarga Song Siao yang menegur gembira. Apakah kami mengganggu sama sekali tidak? Jawab kakaknya. Kami hanya sedang memberi nasihat-nasihat kepada anak kita yang cerwet ini Siao yang menghampiri Bihui dan memeluknya. Tuaku jangan terlalu galak. Keponakanku begini manis bagaimana disebut cerwet mendengar ini, Bihui yang manja lalu menangis dan masuk ke dalam kamarnya. Anak manja Pek Hang memaki. Sudahlah, Tuaku. Jangan terlalu galak. Bihui kan masih terlalu muda. Kembali Siao yang menyambar kakaknya, sedangkan Siyang Chu hanya diam saja, kening berkerut dan pandang matu, tidak puas. Sebetulnya aku hendak memberi tahu kepadamu bahwa kami bermaksud hendak pulang ke Lioken. Sudah terlalu lama meninggalkan rumah dan sekarang ayah nampak sehat bahkan agak gembira semenjak bocah itu berada di sini. Kau maksudkan Tio Sute membetulkan Teg Hang mendengar adiknya menyebut bocah kepada Sute kecil itu. Siao yang tersenyum. Betul, Siao Sute itulah. Demikian rajin dan berbakti. Nampaknya memang dia rajin dan berbakti kepada ayah. Dia anak baik, kalian ini orang-orang perempuan memang banyak cemburu dan curiga. Siao yang baru satu bulan saja tinggal di sini, kau sudah hendak pulang. Moi hu, adik ipar, mengapa tergesa-gesa limpun hui tersenyum, tuaku, kau tahu bahwa di rumah sana aku menerima beberapa orang murid dalam ilmu sastra. Di antara mereka ada yang hendak menempuh hujian kota raja, maka terpaksa aku harus pulang dulu. Apalagi gak kau, ayah mertua, sudah nampak sehat kembali seperti sedia kala, baiklah kalan begitu. Apakah kalian sudah minta diri kepada ayah belum? Sekarang juga kami akan berpamit, akan tetapi, ketika limpun hui, seng Siao Yang dan putra mereka menghadap kakek Song dan menyatakan keinginan mereka hendak pulang ke Liokan, orang tua itu menahan mereka. Jangan pulang dulu, masih belum habis rasa rinduku Siao Yang, kau dan suami serta anakmu tinggallah di sini sedikitnya satu bulan lagi. Aku tidak mau kalian tinggalkan sebelum lewat sebulan lagi, tentu saja pun Hui, Siao Yang dan juga Kong Huat tidak berani membantah dan menghadapi permintaan kakek itu dengan hati merasa berat. Dulu-dulu belum pernah Tian Teh Tiamong Song Bun Sem menahan mereka sampai satu bulan. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa permintaan kakek Song ini ada hubungannya dengan ramalan Kuai Tian Chu sebulan yang lalu bahwa hidup kakek Song tinggal dua bulan lagi. Sebelum ramalan ini terbukti benar atau keliru, kakek Song ingin selalu didekati anak cucunya. Terpaksa pun Hui dan Siao Yang membatalkan kehendak mereka, hanya pun Hui mengirim seorang utusan ke Liokan untuk memberitahu kepada murid-muridnya apabila mereka hendak melakukan ujian di kota raja supaya mampir di tikpli. Beberapa hari kemudian, di waktu malam gelap bulita, sedangkan semua penghuni rumah sudah tidur nyenyak, di dalam kamarnya kakek Song sedang melatih muridnya. Yang baru, Tio Beng Hon, kakek Song tahu bahwa andai kata ia tidak mati dalam waktu dua bulan seperti telah diramaikan oleh Kuai Tian Chu, tetap saja usianya sudah terlalu tua dan tidak ada waktu lagi untuk menurunkan ilmu silatnya kepada Beng Hon. Maka ia langsung menurunkan ilmu yang tinggi, yaitu pelajaran samadhi dan pernapasan untuk membersihkan darah dan hawa dalam tubuh sehingga anak ini akan mempunyai ginkang yang kuat gelap. Guru dan murid duduk bersilah di dalam kamar itu, kakek Song di atas pembaringan sedangkan Beng Hon bocah luar biasa itu, dalam waktu sebulan saja sudah dapat menguasai care berlatih Hewakang dan samadhi yang hebat ini. Ia sudah pandai mengatur nafas sehingga gurunya amat puas melihat kemajuannya tiba-tiba Beng Hon yang pendengarannya sudah tajam berkat latihan samadhi ini, mendengar suara dari luar jembelah. Suara orang berbisik seperti membaca doa. Ia membuka matu dan melirik ke arah gurunya. Kakek itu tetap duduk bersama di seperti patung, seakan-akan tidak mendengar suara itu. Tak lama kemudian, Beng Hon merasa kepalanya pening dan matanya mengantuk sekali, seakan-akan ada tenaga tidak kelihatan yang memaksanya supaya hidur. Akan tetapi karena ia sedang berlatih lewakang dan pikirannya sedang jernih, ia mengerahkan tenaga untuk melawan kekuatan tidak kelihatan ini. Tetap saja ia tidak dapat melawannya dan makin lama kedua matanya makin berat, pikirannya hampir tak dapat dikuasai lagi. Teringatlah ia akan pelajaran yang dahulu ia terima dan kuai tiancu. Cepat ia mengerahkan tenaga terakhir, bibirnya komat kamit, lalu ia menggunakan ibu jarinya untuk membasai kedua matanya dengan ludahnya sendiri. Benar saja, rasa mengantuk lenyap, pikirannya terang kembali dan kini ia mendengar jelas suara orang di luar jendela, suara orang berbisik-bisik halus sekali. Ketika ia melirik, gurunya masih saja duduk bersama di di luar pintu kamar itu ia mendengar suara wanita-wanita menguap dan mengeluh di susul suara orang roboh di lantai. Beng Hon merasa aneh sekali. Tadi memang lapat-lapat ia mendengar dua orang pelayan wanita yang menjaga segala keperluan kakek Song, masih bercakap-cakap perlahan di luar kamar. Apakah mereka ini tadi menguap? Hal ini amat mengherankan, oleh karenanya biasanya mereka tidak mungkin berani berlaku begitu tak tahu sopan, menguap dengan suara keras. Beng Hon bangkit berdiri, perlahan menghampiri pintu dan membuka sedikit untuk melihat. Ia makin terkejut dan heran melihat dua orang pelayan itu telah tertidur di atas lantai dalam keadaan tidak karuan, bukan sewajarnya orang tidur, saling tinggi. Agaknya mereka tadi saking mengantuknya lalu roboh dan tidur di situ seperti orang-orang tingsan. Melihat ini, Beng Hon dapat menduga pasti terjadi hal yang tidak sewajarnya. Akan tetapi karena melihat suhunya tetap saja duduk bersama di tak bergerak, ia tidak berani mengganggu. Ditutupnya lagi pintu kamar dan ia pun duduk lagi bersilah seperti tadi. Tak lama kemudian, suara bisik-bisik di luar jendela berhenti, lalu terdengar suara orang ketawa, merdu nyaring dan amat menyeramkan. Beng Hon melirik ke arah suhunya, masih saja suhunya tidak bergerak. Apakah suhunya sudah tertidur pula seperti dua orang pelayan wanita itu? Suara ketawa itu keras, mengapa orang-orang di dalam rumah tidak ada yang mendengarnya? Padahal di dalam rumah itu berkumpul ahli ahli silat yang ia tahu berkepandaian amat tinggi. Biasanya jangankan suara. Ketawa demikian kerasnya, suara sedikit saja yang mencurigakan cukup membangunkan mereka dari tidur. Jendela bergerak dan daun jendela terbuka sedikit demi sedikit. Tanpa menggerakkan tubuhnya, Beng Hon melirik ke arah jendela ini. Jendela kamar suhunya ini menembus ke taman bunga di samping kiri rumah, maka begitu jendela terbuka terdengar suara jangkrik, belalang dan lain-lain binatang kecil. Akan tetapi Beng Hon tidak memperhatikan semua ini. Yang menarik perhatiannya adalah sebuah lengan tangan yang mendorong daun jendela itu, lengan tangan yang berkulit putih halus seperti tangan mayat karena di bawah sinar suram-suram dan sebuah lilin di meja, tangan itu nampak pucat. Kemudian muncul sebuah kepala seorang wanita dengan muka yang cantik tapi menyeramkan, muka yang pucat dengan mulut tersenyum kejam dan macu bersinar-sinar sebagai mengeluarkan api. Dengan tenangnya wanita yang masih muda dan cantik itu melompati jendela dan masuk ke dalam. Gerakannya cukup gesit dan ia menekankan tangan pada jendela ketika melompat ke dalam kamar. Pakainya serbab putih dan bersih, potongan tubuhnya tinggi ramping. Saking terkejut, heran, dan agak ngerinya, Beng Hon sampai tak dapat bergerak di tempat duduknya, ia kini membelalakan matanya, memandang penuh perhatian. Apa yang hendak dilakukan oleh wanita aneh itu? Silumankah ia atau manusia jahatkah? Anehnya suhunya masih saja duduk bersilat tak bergerak. Wanita muda yang cantik dan aneh ini bukan lain adalah kuilian. Seperti telah dituturkan, dia mendapat tugas dan kuai Tian Chu untuk mencuri pedang Kim Kong Kiam dari Tian Te Kiamong Song Bun Sen. Kuilian sudah mendengar dari suhunya tentang keluarga Song ini, keluarga yang menurut suhunya adalah keluarga paling gagah di kolong langit, ia sudah mendengar pula akan kelihayan kakek Song, dan mendengar suhunya memuji-muji Kim Kong Kiam sebagai pedang pusaka yang luar biasa, kuilian tidak saja mentaati pesan suhunya untuk mencuri pedang itu agar bahaya ancaman pedang pada keluarga Song terhindar akan tetapi terutama sekali karena ia tertarik dan ingin memiliki pedang pusaka itu untuk dirinya sendiri. Dengan ilmu hoatsutnya, ia menyirep penghuni rumah itu, kemudian memasuki kamar kakek Song dan tertawa-tawa bangga karena melihat seisi rumah tidak ada yang bergerak, tanda bahwa mereka semua telah berada di bawah pengaruh sihirnya. Ia melihat seorang kakek duduk bersila di pembaringan, memandang tajam dan tertawa lagi. Disambarnya dua batang lilin di atas meja dan dinyalakan dua lilin itu. Kini ada tiga batang lilin yang bernyala di situ sehingga keadaan di dalam kamar lebih terang lagi. Kuilian menghampiri kakek Song, menatap wajah kakek yang oleh suhunya amat dipuji-puji ini. Dengan sedikit pengetahuannya tentang tanda-tanda di wajah orang, ia melihat pula akan tanda kematian di kening kakek Song itu. Hai, 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 Tiantekiamong Song Bunsem si Raja Pedang? Hanya seorang kakek yang sudah mendekati lubang kuburan. Hai, hai, hai dengan bangga sekali karena ia berhasil membuat seorang pendekar besar seperti dan Tiantekiamong tak berdaya oleh pengaruh hoatsutnya. Kuilian bersikap keterlaluan ia mengulurkan jari tetunjuknya yang mungil untuk menyentuh jidat kakek Song yang lici itu, hanya untuk main-main, dengan lagak centil dan genit sekali. Benar-benar hebat perubahan yang terjadi pada diri Kuilian setelah enam tahun belajar hoatsut dan bertapa di tepi sungai Waiho yang memasuki dirinya sehingga gadis. Yang tadinya lemah dan halus itu kini berubah genit dan sombong. A.Y.A. Kuilian melompat mundur ke belakang ketika ia merasa betapa jari telunjuknya seperti terbakar ketika menyentuh jidat setengah botak dari kakek Song itu. Akan tetapi ketika ia memandang, kakek itu tetap saja duduk tak bergerak seperti patung, ia lalu mencari-cari dengan matanya, merasa tidak enak dan tidak berani lama-lama berada di kamar orang sakti ini. Dilihatnya pedang Kim Kong Kiam tergantung di dinding dekat pembaringan. Ia menjadi girang dan cepat ia mengambil pedang itu, mencabut dari sarungnya dan melihat pedang dengan macu bersinar-sinar. Memang pedang pusaka yang hebat, katanya. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Siluman wanita jangan mencuri pedang kuilan kaget setengah mati. Tak pernah disangka-sangkanya ada orang yang dapat menahan sihirnya. Akan tetap ketika ia memutar tubuh dan melihat bahwa yang berteriak itu hanya seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, ia tersenyum mengejek. Beng Hong memang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Gemas bukan main hatinya melihat wanita itu mengejek suhunya dan kemarahannya tak dapat dikekang lagi ketika melihat wanita itu mengambil Kim Kong Kiam, pedang pusaka suhunya. Melupakan bahaya, anak itu melompat dan menyerang Kui Lian dengan pukulan tangan kanan, sedangkan tangan kiri berusaha merampas pedang. Akan tetapi, tentu saja ia bukan lawan wanita itu. Sebuah tendangan membuat tubuh Beng Hong terpental dan bergulingan ke tempatnya semula. Akan tetapi, Beng Hong bukanlah disebut bocah luar biasa kalau ia gentar dan kapok mengalami tendangan ini. Dengan amat sigap ia melompat kembali dan melihat wanita itu hendak pergi dari jendela membawa Kim Kong Kiam. Ia menubruk dari belakang dan memeluk kedua kaki wanita itu. Siluman jangan lari, teriak bocah itu. Beng Hong tidak merasa lagi betapa pipinya yang sebetah kiri tergurat ujung pedang Kim Kong Kiam yang berada di tangan kiri wanita itu. Darah mengucur membasai pipi dan lehernya, namun ia tidak merasa dan tidak tahu. Di lain pihak, Kui Lian menjadi marah sekali. Dengan menggoyangkan tubuh, kembali ia membuat Beng Hong terpental menubruk tembok. Ketika bocah itu dengan dekat kembali menubruk, ia menjadi macu gelap dan pedang Kim Kong Kiam ditusukan, memapaki datangnya tubuh bocah yang tabah itu. Mampus kau, tikus kecil pada saat ujung pedang itu sudah hampir menyentuh kulit dada Beng Hong, tiba-tiba pedang itu terpental dan Kui Lian melompat ke belakang sambil berseru kaget. Ternyata yang menolong Beng Hong adalah kakek Song yang dari tempat duduknya dapat menangkis pedang itu dengan pukulan jarak jauh mengandalkan lewekangnya yang hebat. Kini kakek Song ini sudah terjaga, sepasang matanya memandang wanita itu dengan tajam. Kui Lian marah bukan main melihat serangannya gagal, apalagi digagalkan dengan care yang demikian mudahnya. Ia menerjang maju, menyerang kakek itu dengan tusukan ke arah dadanya. Kakek Song sama sekali tidak mau mengelak, hanya tersenyum memandang seperti seorang tua memandang seorang anak nakal. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya hati Kui Lian ketika ujung pedang ayah menusuk dada, ia merasa tangannya tergetar dan ujung pedang itu sama sekali tidak dapat menembus atau melukai dada, seakan-akan menusuk sebuah benda yang keras dan ulet, meleset dan terpental kembali. Di lain saat, tangan kakek Song bergerak dan pedang itu sudah terampas. Baru Kui Lian insyaf bahwa nama besar kakak ini bukan kosong belaka, bahwa pujian-pujian gurunya bukan main-main dan kakek Song ini memang benar-benar seorang yang sakti sekali. Ia maklum bahwa dalam hal ilmu silat, ia seperti tanah melawan baja menghadapi kakek ini. Cepat melangkah mundur tiga tindak, sepasang matanya seperti dua buah bintang berkeredap memandang dengan sinar mata menyambar wajah kakek Song. Bibirnya yang berbentuk indah itu berkemak kemik, sepuluh buah jari tangannya melakukan gerakan-gerakan mistik, sinar matanya makin tajam. Perempuan siluman, kakek Song berkata lirih, kau siapakah dan apa kehendakmu? Kui Lian hanya tertawa hahahihi, lalu berkata menantang, Tiantetiamong, kau mengandalkan kepandayan untuk merebut pedang. Apa kau kira aku pun tidak ada kepandayan tiba-tiba dalam pandangan kakek Song? Wanita di depannya itu perlahan-lahan berubah menjadi asap dan di lain saat sudah lenyap dari pandangannya. Dan tak lama kemudian, pedang di tangannya itu ditarik-tarik oleh tangan yang tidak kelihatan. Akan tetapi, dengan pengerahan tenaga luekangnya, tangan tidak kelihatan yang hendak merampas pedang itu tidak berhasil. Kemudian kakek Song merasa ada sambaran angin dari tangan yang memukulnya. Dia tersenyum saja karena sambaran ini baginya amat lemah. Benar saja, kepalan yang lunak menghantamnya beberapa kali di dada, leher dan mukanya. Beng Hon sudah bangun kembali. Baru sekarang ia melihat darah mengalir dari pipinya yang tergurat pedang. Lukanya dalam juga hingga darahnya banyak. Akan tetapi tidak sempat memperhatikan diri sendiri karena melihat pemandangan yang amat aneh. Ilmu sihir yang dikerahkan oleh Quillian hanya mempengaruhi kakek Song sehingga dalam pandangan kakek itu, ia tidak kelihatan lagi. Akan tetapi Beng Hon masih dapat melihatnya. Wanita itu tadi mengerahkan sihir dengan pengaruh matanya, dan karena matanya tadi hanya memandang kepada kakek Song dan tidak memandang kepada Beng Hon, maka anak itu terluput dari pengaruh sihir. Dan Beng Hon melihat hal aneh. Ia melihat betapa wanita itu melangkah maju, memetot-betot dan menarik-narik pedang Kim Kong Kiam, berusaha untuk merampasnya tanpa hasil. Kemudian ia melihat wanita itu marah-marah dan nemukuli tubuh dan muka kakek Song, sedangkan gurunya hanya diam saja, bahkan seakan-akan tidak melihat adanya wanita itu. Si Luman kurang ajar, jangan menghina guruku Beng Hon berseru marah dan biarpun tubuhnya sudah sakit-sakit karena beberapa kali terbanting, ia menyerbu dan memukul wanita itu dari belakang. Quillian marah, membalikan tubuh dan mengirim pukulan ke arah kepala Beng Hon. Akan tetapi, tiba-tiba lengan tangannya terasa sakit sekali bertemu dengan jari kakek Song. Biarpun matanya tak dapat melihat wanita itu, namun Tiantek Tiamong masih liai untuk mendengar desir hawa pukulan mengancam kepala Beng Hon, maka ia dapat menangkis dengan tepat sekali. Si Luman wanita, pergi kau dari sini. Kalau tidak, terpaksa aku akan memukul roboh padamu bentakan yang dikeluarkan oleh kakek Song ini disertai luakang yang hebat sehingga Quillian merasa tergetar jantungnya. Merasa tidak berdaya menghadapi kakek sakti ini, ia lalu melarikan diri, melompat keluar dari jendela dan terus kabur di matam gelap. Tak lama lagi setelah kau mampus, baru aku datang mengambil pedang itu, katanya perlahan menghibur kekecoaannya. Setelah Quillian pergi, kakek Song menarik nafas dan segera mengobati pipi Beng Hon yang terluka. Ia menjadi makin sayang kepada bocah ini yang sekarang telah membuktikan ketabahannya dan kesetiaannya. Beng Hon, aku mempunyai dugaan bahwa si Luman wanita tadi tentu ada hubungannya dengan Kuai Tiansu akan tetapi kongkong tidak jahat, suhu. Wanita tadi jahat sekali, sembun sem menghela nafas mungkin juga dugaanku keliru. Beng Hon, andai kata, ini andai kata saja, kelak ternyata olahmu bahwa Kuai Tiansu yang kau anggap sebagai kongkongmu sendiri itu benar seorang jahat yang bermaksud menipuku dan menyuruh orangnya mencuri pedang pusakaku, apa yang akan kau lakukan anak kecil itu mengerutkan keningnya, kemudian berkata, kalau benar demikian, maka hal itu luar biasa anehnya, suhu. Kongkong seringkali memberi nasihat-nasihat baik kepada Teocu dan dalam mengajar Teocu membaca telah menyuruh Teocu menghafal isi kitab-kitab su singgokeng. Akan tetapi, apabila ternyata kongkong jahat seperti yang suhu khawatirkan itu, biarpun dia itu Teocu anggap sebagai kongkong sendiri, akan Teow lawan. Siapapun orangnya, kalau jahat, pasti Teow akan berusaha membasminya. Akan tetapi mudah-mudahan tidak demikian, karena kalau Teocu sampai bermusuh dengan dia, Teocu akan merasa berduka dan sengsara. Dia seorang baik, suhu, girang sekali hati Tiantekiamong mendengar ini ah, pikirnya, tidak salah aku menerima anak ini sebagai murid. Benghon, katanya lirih, ingatlah baik-baik, aku hendak memesan sesuatu yang amat penting kepadamu. Akan tetapi kau harus berjanji dulu akan menyimpan rahasia ini baik-baik dan tidak akan memberitahukan kepada lain orang. Benghon berlutut di depan pembaringan gurunya dan suaranya terdengar sungguh-sungguh ketika ia berkata, Teocu bersumpah akan menjunjung tinggi pesan suhu dan kalau Teocu melanggarnya, biarlah Teocu binasa di bawah ujung kim kongkiam. Terima kasih telah menonton!